Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ibu dan bapak, adik-adik sekalian Yang mungkin saat ini tengah menantikan bagian keduanya Huruf hija'i yang sudah kita kenal Kita coba ingat di memori Coba kita perhatikan Ditambah dengan tanda bacanya Kalau huruf latin Itu perpaduan antara vokal dan konsonan Vokal itu huruf hidup Konsonan huruf mati Vokalnya kan A, I, U, E, O B, 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 T, 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 T C, 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 D Itu semuanya tidak ada artinya Kalau belum bergabung Kecuali kalau singkatan Nama-nama BRI, BNI, BCA, atau RRI Itu kan singkatan Tapi untuk perpaduan untuk kita bisa memiliki makna Apa yang kita ucapkan Adanya perpaduan antara ini konsonan Ini vokal B, A, C, A, E, A, N Bacaan Nah kita akan belajar Huruf-huruf hija'i yang sudah kita kenal Kalau berbaris seperti apa Dikasih baris Dikasih fatah, kasroh, domah Atau fatah, tain, kasroh, tain, domah, tain Kita coba aja ya Supaya tidak bertilih-tilih Kita coba Tekadkan niat Untuk bisa belajar Bisa memahami Bismillahirrahmanirrahim Ini kemarin sudah dibahas ya Di bagian pertama Huruf-huruf ini Saya bilang Tunjuk 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 Dan bunyikan Ini apa Poh Ini apa Lam Alib Ini apa Hamzah Ini apa Ini Kof Ini apa Kaf Ini apa Lam Ini apa Bak Ini apa Thak Ini apa Tak Ada yang bertanya Pari kok susah ya Yang menghafal Ya memang susah Sulit ya memori kita Apalagi kita sudah usia ya Anak-anak Yang Begitu cepat Untuk bisa menghafal Kalau kita sudah Hari ini bisa Besok kadang Hapalan itu lupa lagi Tapi paling tidak ingat-ingat Huruf-huruf yang Bentuknya sama ini Satu hari ini Ditempel di dinding ya Atau di kamar mandi Kan ini bukan Quran Ini baru huruf ya Kalau Qurannya gak boleh Ada beberapa yang menyatakan Kalau ingin cepat hafal Katanya tempel tulisan itu Di kamar mandi Tapi kalau Al-Quran Jangan Kalau Al-Quran tempel Di tempat sholat Dipakai bacaan sholat Insya Allah Hafalnya cepat Sudah-sudah yang kita hafal ya Nah ini kita Ngapalin ini Huruf-huruf yang sama Bentuknya Yang membedakan adalah Titiknya Titik di bawah Ba Titik di atas Serta 2 Titik tiga Ini sama bentuknya Ini gak ada titik H Titik di bawah Jim Titik di atas Kh Ini katanya Ini juga bingung nih Ya ini Dadaku D Ada titik Dadaku Agar aku Ini Ro Ini Zai Ya Coba pelajari terus Sampai hafal betul Terkadang kan ada canggih ya Ada handphone Direkam Direkam layar Atau direkam Direkam Sambil kita tunjuk Kita teriak Langlantang ya Film bebas Ini apa Pok Ini apa Zok Ini Shin Ini Fa Ini Ain Ini Rin Ini Gaf Ini Mim Ini Zai Ini Ro Ini Ya Terus diulang Terus diulang Dan diulang ya Sampai hafal betul Huruf-huruf ini Karena kalau sudah hafal Huruf ini Kita akan coba Seperti ini Apa yang huruf ini Mana pari Angka satu Ya Yang mirip angka satu Itu alif Kalau alif ini Alif Tanpa baris Alif Kalau sudah dikasih Begini Baris itu bukan Baris berbaris ya Ini Sakhal Sakhal ya Tuh Kalau di atas Bunyinya jadi A Alif Tuh Alif Makanya kalau Quran kan ada Alif Lemim Bukan dibaca A Tapi dibaca Apa adanya ya Huruf-huruf yang ada Di awal surat Nanti kita Belajar dalam tajuin Kalau alif ini Dikasih baris di atas Bunyinya jadi A Apa A Iya Kayak Pokal dan konsonan Huruf-huruf pokal itu kan A I U E O Nah bunyi A itu Dia wakili dengan Tanda seperti ini Alif itu Kalau dikasih tanda A Menjadi jadi A Alif kan A Kalau disini Jadi I Jadi kayak Huruf pokal ya Kalau dikit Kita cermati A I Kalau di atas Gini jadi U Jadi Ini Ya A A I U E O nya mana Ah E dan O Dalam huruf Arab Tidak ada Parik itu ada bunyi Huruf yang bunyi O nya Itu nanti Dikenal ada huruf-huruf Yang bunyi O Ya Ro So To Ada juga nanti Yang bunyi E Bismillah Jereha Mamursa Nanti itulah ya Tapi yang jelas Pahami dulu Dalam huruf Arab Hanya dikenal A I U Enggak ada E Dan O Tapi nanti ada Dalam Keseharian lain Ceritanya ya Ini dulu ya Fokusnya Ini Sekali lagi Ini Alif Ingat-ingat memorinya ya Yang kayak angka 1 Adalah Alif Kalau di atas jadi A Alifwa patah A Alifwa kasroh I Wa kasroh tuh Dan Alifdan kasroh Jadi dibacanya I Alifdan domah U Alifwa domah U Jadi A I U Alifwa patah A Alifwa kasroh I Alifwa domah U A I U Ada juga di daerah itu PSA, PSU Ini PSA, Alif PSA Alif PSI Alif PSU Lupa jadi PSSI Lain lagi Jangan terlalu serius Serius konsen Tapi jangan terlalu tegang Nah, kalau A alif ini Dikasih baris 2 Bunyinya jadi AN AN, dibawah jadi IN Asalnya kan A Ditambah garis Jadi N nya ada Jadi AN Ya, AN An Dibawah kan I Satu garisnya Kalau garisnya 2 Ini ya Jadi IN Tanwini ini AN, IN Di atas kan Doma tuh seperti itu Kadang-kadang domah tuh Macem-macem ya bentuknya Ada yang mirip domah Ada yang Kayak Ini mah kayak Apa ya Orang tidur ya Gitu UN Jadi AN, IN, UN Itu ya Nah, yang kedua apa nih Nih Kayak perahu Titiknya di bawah Apa Ingat-ingat ya Sambil mengingat kembali Ini BAK Oke BAK ini Sebelum berbaris bunyinya BAK Sesudah berbaris juga BAK Oh, sama aja ya Ya lain Karena nanti Ini kalau berbaris di atas FATA jadi BAK Tapi kalau di bawah jadi B B-A-BAK B-I-B Gitu kan BABI Bukan BABIBU maksudnya ya Ini B-U-BU BU Tadi kan B-A-BAK B-I-B B-U-BU BABIBU BAK WA PATAH Ya BAK WA PATAH BAK BAK dan PATAH Jadi BAK BAK WAKASROH BI BAK WADOMAH BU BAK BI BU Tuh Ya Ada nanti PSA BAK PS BAK PS BAK BAK PSA BAK BAK PSI BI BAK PSU BU Gitu ya Saya sih gak ngalamin PSPS Ya Cuman ada PSPS begitu Kalau alifopatah Iya Saya waktu di madrasah dulu Dari kecil Nah Kalau Barisnya ditambah satu Asalnya BAK Ada N Jadi BAN Tuh ya BAN Cuman Setiap PATAH Dua Itu ada alifnya Ya Pasti ada alifnya Kecuali dalam Hamzah dan BAK BA BAK BAK Jadi BAN BI BI Dua Jadi BIN BU BU Jadi BUN Tuh BAN BIN BUN Ya Nih BAN BIN BUN Asalnya dari BAK Dikasih garis Dikasih patah Dikasih sakal Dikasih tanah Jadi Bunyinya beda Itu kalau huruf Arab Kalau huruf Latin Ya Konsonan-konsonan huruf-huruf mati itu Akan hidup Apabila bergabung dengan vokal Tau ya Huruf-huruf hidup kan Cuman lima A, I, U, E, O Huruf matinya sisanya B, D, K, J KAYA KAYA itu berarti K dan A Y dan A KAYA Raya R R dan A Y dan A KAYA Raya Gitu Kalau Latin Ya Kalau bahasa Arab Enggak Enggak ditambah Begitu Ditambah tanda Ya Itu Alif BAK Ya Nah Di alif Tadi gak dikasih pemanjang Di sini Kita coba Tambahkan pemanjang Tuh Kalau B, A, B BAK Tambah pemanjang Alif Ini B, A, BAK Tambah alif Jadi BAK Ini yang dikatakan Bacaan panjang Kalau ini bacaan pendek A, alif Kalau baru-baru Jadi A, I, U Ini BAK Dua ketukan Satu alif Itulah yang dikatakan nanti MADTOBI Kalau lupa Udah lah Pokoknya bacaan panjang Kalau pengen tahu Bacaan panjang itu apa MADTOBI Yang ini ya Nanti ada MAD Yang lain MAD itu bacaan panjang Ini KASRO Karena KASRO Dengan IA mati BI Ini Doma dengan WAU mati DUBU Jadi Ini bacaan panjangnya BA BI BU Itulah MADTOBI MADTOBI Tulis ya M A M A D MAD Kalau ini Kalau ini gak panjang Kalau FATAH dengan AU Jadi BAU Ini yang dikatakan huruf lain Huruf DIP TONG DA DA DAK KASI I DAI DA DAK KASI U DAW Itu LIN Ini BAU BAI Huruf ketiga apa Yang NGEDIP Ini TA 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 Dikasih baris Juga TA Tapi dikasih baris di bawah Jadi TI TA TA TI TATI TU TU TATITU TATI TATI TITU Dikasih barisnya 2 Tau ya Selalu ada alifnya TA 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 Dikasih baris 2 Jadi TAN Harus selalu ada alifnya Harus selalu ada alifnya Untuk patah 2 ini ada alifnya Ya Kecuali nanti huruf Huruf Hamzah Dan TAMAR Butoh Ini TAN T TIT Kasih barisnya 2 Jadi TIN Jadi ada N nya Ini ya Ini Ini yang kadang-kadang Nggak ngeh Pemula Kok susah banget ya Baca Quran Ya karena dasarnya Tidak mengetahui Jadi susah Jadi Harus dari dasar dulu Sabar ya Belajarnya ya Kalau tahapan pertama Yang kemana di bagian 1 Selesai Sudah kenal huruf Ini tahapan kedua Diulang-ulang terus Jangan pindah ke tahapan ketiga Kalau tahapan pertama Dan keduanya belum lancar TIN Kalau dua Jadi TUN Asalnya kan DOMAH itu TU Tanda ini TU Ditambah N jadi TUN Kalau ini MAD TA TI TU Bacaan panjang Inilah MAD TOBI Kalau ini TAU TAI Ini LIN DIPTONG DIPTONG itu Huruf yang Kayak PANTAI TA TAI TAI SOMAI LAO Huruf ketiga apa? SA SA ini kalau berbaris Jadi Arab itu hampir semuanya SA Hampir mirip-mirip Jadi bunyinya apa adanya? SA Dikasih patah Jadi SA Juga SA Ujung lidah SA Dikasih baris di bawah Jadi SI 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 Jadi kayak abis Minum air panas Lidahnya SI Dikasih doma Dikasih U SU Ya SA 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 SI SU Dikasih patah 2 Ini jadi SAN Di bawah jadi SIN Di atas jadi SUN Kecepatan gak? WA ya nanti Pak Hady masih kecepatan Nanti saya lambatin lagi Tapi ulang-ulang aja ya Di smartphone-nya Di handphone-nya ya Itu saya lagi Pak Hady itu bunyi Apaan sih? Saya lagi bikin paket Paket pelajaran Pak Hady saya emang downloadnya susah Gak tau pelajaran mana dulu yang harus saya kuasai Yaudah Saya downloadin ya Saya bikinkan paketnya Ada bukunya Ada CD-nya Ada film-filmnya Gitu Kasih infak ya Berapa? Ya berapalah Gitu ya Nah nanti hubungi saya aja ke 0812 828 7881 Untuk menanyakan paket belajar Dari dasar sampai mahir Ini Ya SAN Kalau di bawah jadi SIN Kalau di atas jadi SUN SAN, SIN, SUN Kalau dikasih alif Ini pemanjang Alif Ada tiga kan Alif Wow iya SA SI So Itu matobi Kalau ini bukan mat Bukan mat Tapi ini lin SAW Ya SAW bacanya begitu SAI SAI Nah huruf berikutnya adalah Apa tuh? Jim Padanannya sepertinya mengucapkan Jakarta Keras Jim Kalau berbaris jadi JA Persi JA Jakarta Di bawah AJI JI 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 J-A-JA J-I-J JA-JI J-U-JU JA-JI-JU JA-JI-JU ini JA JI JU Kalau dikasih patah dua Jadi JAN Ya tadi kan Asalnya kan JA Dikasih patah dua Bujinya jadi JAN Itu lagi Lagi mindahin Lagi bikin paket ya Banyak pemesan Banyak pesanan Alhamdulillah lah ya Kalau gak bisa bantu Buat nyumbang rumah yatim Ya Beli-beli paket Sekalian infak gitu ya Saling menolong Paketnya pakai place disk 16 giga Berapa lumayan kan harganya ya Kerjainnya juga lumayan Gitu Pari ilas dong Iya saya juga ilas Karena Allah Saya juga kan punya anak Punya istri Saya juga Iya Gitulah Sama-sama mengerti ya Pak Ari ibadah aja Iya betul Saya juga ibadah Gitu Tapi salah Kalau saya mendapatkan sesuatu Dari kebaikan ibu dan bapak Yang memiliki kelebihan Itu Buat anak-anak dan istri saya Gitu ya Karena saya ini Ingin maksimal Mengerjakan Ini Apa Proyek surga ini ya Menolong orang yang kesulitan Dalam membaca Al-Quran Sampai stress-stress Sampai bingung-bingung Jaja Jiji Juju Jajji Jju Kalau dikasih barisnya 2 Jaja Jadi jan Tapi selalu harus ada alipnya ya Fatah 2 pasti ada alipnya Jan Inilah yang dikatakan nanti Madi'iwad Madi'iwad itu 2 fatah Dibaca satu jika dihentikan Eh wajah Bingung Pak Ari, udah, gak pajangin lalu itu Tajwidnya nanti Nah ini saya lagi bikin program Ibu tanpa Ibu dan bapak tanpa bisa tajwid Bisa baca Quran Boleh, boleh aja, kenapa enggak Tajwid itu kan untuk bisa Membaca Quran Kalau tanpa tajwid bisa baca Quran, kenapa enggak Tapi saya sarankan setelah Pinter baca Quran tanpa tajwid Tajwid tetap harus dipelajari Ibrat rambu-rambu lalu lintas Orang kok bisa bawa mobil Enggak kursus mobil Itulah kelebihan ya Orang kaya, belajar mobilnya kan lama Tapi orang nekat Di kampung Melayu, di terminal-terminal Tiba-tiba dia Naiknya, belajar mobil Hal yang lama-lama bisa Cuman kadang-kadang ya itu tadi, kadang-kadang ugal-ugalan Kadang-kadang gak pakai teori Gak pakai ilmu, bawahnya Seasal aja Nah inilah perlunya belajar tajwid ya Jan Di bawah jadi jin Dua Di atas jadi jun Jadi Jan Jin Jun Dikasih tanwin Itu tanwin ya Jan, jin, jun Fatah dua Fatah dua, fatah tain Mana fatah tain Mana fatah tain Mana ini fatah tain Fatah tain yang ini Fatah dua, tain itu dua Kalau kaya sholat subuh Rok adain Dua rok ad ya Itu Jan Jin Jun Sekarang hurufnya dikasih mad Dikasih alif Ja Ji Kasroh Dengan ya mati Ju Doma dengan waw mati Bacaan panjang inilah mad Yang dikatakan mad Tuh Bi Tahu-tahu mad Tuh bi Aja dulu ya Ini bukan mad Ini lin Diptong Jau Nggak panjang ya Jau dan jai Ini Ketikannya kelewat satu Jainya nggak ada Ini Jau Fatah dengan waw Dan jai Fatah dengan Ya Ya Itu Huruf berikutnya adalah H Ini sambil ngingat-ngingat Pelajaran yang Bagian pertama ya Dan saya bilang Bagian pertama Jangan pindah dulu Ke bagian kedua Kalau bagian pertama Belum dikuasai Sampai hafal betul Saya punya teman 28 Nah ada namanya masing-masing Nah nama itu harus dikenal dulu Jadi jangan ketuker Mana Ahmad Mana Ari Mana Usman Nah harus tahu Kenali dulu betul-betul Jangan sampai lupa Kalau sudah dikenali Nah ini Dikasih tanda Dikasih tanda Bunyi H ini Kalau berbaris tetap H H Kalau barisnya di bawah Jadi H 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 Kalau dua fatahnya Barisnya jadi Han Di bawah jadi Di atas jadi Han, hin, hun Mana Han, hin, hun Dikasih mad Pemanjang Huruf ini jadi Ha Ini bacaan panjang Hi Hau Dikasih diptong Haw Hai Haw Hai Gitu ya Jadi jangan Haw Hai Jangan panjang Jadi Haw Hai Haw Hai Kan Haw na Haw Hai na Hai Nanti ya Dalam pelajaran mad Bagian-bagian berikutnya Nantikan aja pokoknya sabar Sabar dan ibu dan bapak Adik-adik tetap Pari Tolong dong Saya bagian satunya udah bisa nih Bagian duanya sudah Bagian tiganya dong bikinin Boleh ya Gak usah sungkan Minta Dibuatkan kembali Kelanjutannya Huruf berikutnya adalah Ho 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 Iya Pantes ya Yang bikin bingung Orang bentuknya sama Pasti Gak ada bedanya Satu ada tayi lalatnya Di bawah Di bawah dagu Satu tayi lalatnya Di Jidat Satu gak ada tayi lalatnya Ini anaknya kan tiga Kembar Ini kembar tiga Ini malah kembar Nanti ada Ada nun Ada ya Yang kalau di kalimat Sepertinya sama Yang meedakan titiknya doang Titik di bawah jim Karangnya nih Ada karangnya Gak ada titik ha Titik di atas Ho Ho ini Jika berbaris Ho Tetap Ho Jadi Beda kalau ini jim Jadi jah H Jadi ha Tetap Ini jim yang beda nih ya Kalau ini kan B-A-Ba Ba tetap Dikasih patah Dikasih baris ini Ta A Sa J Ha Ho Tapi kalau sendirinya Tanpa baris Disini disebut jim Beda ya Ini beda sendiri nih Kalau ini kan Tanpa berbaris Tanpa Tanpa tanda ini Ha Tetap Ini ho tetap Ini tha Ini ta Ini ba Ya Jaha Kho 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 Kasih barisnya lagi Double Kho Asalnya Kho Jadi Kho Jadi ada N nya ujungnya Itu tanwin Kho Khin Kho Dikasih mad Pemanjang Kho Khi Kho Latihan dua katukan ya Padi saya susah Ngukurnya Ya nanti juga dengan sendiri Piling bermain ya Ini kan Kho Kho Dua katukan Khi Kho Tapi semuanya nanti Dengan perasaan Pokoknya Bisa aja baca panjang Dengan lama-lama Ada feelingnya Ini bukan panjang Ini lin Kho 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 Ini dal Ini dal Dikasih baris Di atas Dal Wafatah Da Dal Asalnya tanpa baris Dal Ada baris jadi Da Lebih kayak gym tadi ya Gym jadi Ja Ini sama Di ada Dal D D Di Di D U Du Du Jadi Da Di Du Nggak mudah Pak Ari susah Kho Tak masuk Udah Belajar aja lah Ikutin aja Lama-lama juga Bisa Nanti Sudah bagian pertama Bagian kedua Bagian ketiga Sampai bagian ketujuh Misalnya Saya bikinkan Tetap Nggak bisa Udah lah Langsung ke Quran Nanti ada triknya lagi Gampang ya Gak ada kata Terlambat Gak ada kata Tak mungkin Tak mungkin Pasti bisa Insyaallah ya Itu motivasi untuk belajar Begitu Ini dan Jadi As yang satu itu Kalau Ditambah satu lagi Jadi ada N nya Dan Din Dun Dikasih mad Da Di Du Dikasih huruf lin Huruf yang tidak pasangan Dau Dai Ini banyak ya Nanti Di Quran Nanti huruf-huruf lin Itu ya Nanti contohnya lah Kalau Dal nya ada titiknya Ini jadi Zal Agak rapuh sedikit Zal Dal Zal Dikasih patah Zal Wa patah Zal Zal Wa kasroh Z Zal Wa domah Z Zadidu Zal Zidu Ini ta'audid Ini Orang Sunda Kadang A'udu Padahal A'udu Zal Orang Betawi Nanti kezai A'uju Bukan A'uju A'udu Zal Dal Ini nih Dal titik Zal Kasih patah dua Jadi dan Kasih kasroh dua Jadi zin Kasroh itu Di bawah ini ya Di atas ini Fathah dua Fathah tain Fathah tain Ini kasroh tain Ini domah tain Ah pokoknya tain-tain dah Yang gini punya bunyinya jadi dan Ini jadi din Ini dun Dah wis Dah apa-apa ya Semampunya sebisa menempelnya di otak Dikasih pemanjang alif Ini lebih jelas ya Kalau huruf-huruf ini kan tadi huruf-huruf yang nyambung Kalau ini huruf-huruf egois Zal gak mungkin nyambung dengan alif Nanti ada huruf-huruf egois ya Ada zal Ada roh Ada zai Ada wau Ada alif Ini alif gak mungkin gabung dengan huruf berikutnya Kalau sudah ke alif Sudah selesai Ini zah Dikasih huruf pemanjang alif Zah Dikasih huruf pemanjang Ya mati Zih Dikasih huruf pemanjang wau Zuh Zuh Ini matobi ya Bacaan panjang Zah Zah Zih Zuh Tapi jangan kepanjangan ya Cuma dua ketukan Zah Zih Zuh 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 ya Kasih lin Dau Zuh 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 Zai Agak susah saya juga zalma ya Ngucapin ya Ini roh Roro jograng Roro Ini yang saya katakan Gak ada huruf O Ya Di huruf Arab itu Tapi ada huruf tertentu Yang apabila berbaris fata Bunyinya jadi O Ini roh Tafkhim tebel Roh apabila barisnya di atas Roh Roh Rho Wafatah Roh Roh Rho Wakas Roh Ri Roh Wado Mah Ru Roh Ri Ru Roh Ri Ru Ingat Roh Wafatah Roh Roh Wakas Roh Ri Ro, ro, wadomah, ru Jadi Ro, ri, ru Kasih barisnya dua Ro-nya, jadi Ron Tuh ada alipnya, misah ya Ini, ini kenapa Pari, kalau jimat tadi nyatu Ini mau misah, ini karena huruf-huruf egois Huruf-huruf yang tidak bisa bergabung Dengan huruf berikutnya Kalau huruf lain Kesini, nginduk ke dia bisa Tapi kalau dia, yang lain Gak bisa, ini yang saya katakan egois Ditolong Mau nolongin orang, gak mau Licik, curang Ini dikasih baris dua Ron Dikasih kasroh dua Rin, dikasih doma dua Run, jadi Ron Rin, run Dikasih mad, ro Ri Ru Dikasih lin Rau Rau Rai Rai Martin Rai Rai Ya, ya Rai Bacanya ada, ada aturannya Baca ini Sepertinya sih sepelet Padahal ini mengandung makna Makna yang jauh untuk Peningkatan pengajaran Profesional nantinya Kalau ini apa Rau-nya ada titik ini Zai Yang saya katakan orang Betawi Kadang-kadang Auju Bukan Zai ini Tapi tadi yang Zal Dal titik Ya, dal titik Zal Auju Bukan Auju Banyak kok yang salah Baca Qur'annya Auju Kan saya bilang Kalau salah huruf Hawatirnya salah arti Salah makna Bukan pahala yang didapat Tapi malah jadi siksa Jadi dikasih fatah Jadi Zai wa fatah Za Zai wa kasroh Zi Zai wa domah Zu Jadi Za Zi Zu Kasih fatahnya dua Jadi Zan Kasih kasrohnya dua Zin Kasih domahnya dua Zun Jadi Zan Zin Zun Kasih mad Pemanjang Z Z Z Zu Kalau enggak pasangan Enggak mungkin panjang ini Misalkan fatahnya dengan wau Wau mati Atau Ya Enggak panjang Jadi fatah Ini yang Yang saya katakan fatah Harus dengan alif Kalau Kasroh Harus dengan Ya mati Kalau domah Harus dengan wau mati Itulah yang dikatakan nanti Matobi Terjadi pemanjangan Dibaca panjang Karena terjadi Pasangannya Z Z Z Zu Ini bukan pasangan Jadi Zau Zai Itulah huruf lin Huruf-huruf diptong Ini adalah Ada giginya dua Tanpa titik adalah Sin Katakan Saya suka Susu sapi S Jangan Saya suka Jangan Jangan ketuker Itu nanti yang ada titiknya Ini enggak ada titik Sin Kayak mengucapkan S biasa Sin Berbaris Sin wapatah Sa Tanpa baris Sin S-I-N Sin Ada baris S-A Sa S-I-S-U-S-U Jadi Sa Si Su Kasih barisnya dua San Sin Sun Kasih pemanjang Sa Pemanjangnya apa? Alif Kasih pemanjang Pemanjang apa? Ya mati Si Kasih pemanjang Wau mati Doma dengan wau mati Jadi Su Jadi Sa Si Su Kasih lawannya Enggak pasangan Sau Sai Ya Itu namanya Belajar Dengan belajar Sesuatu yang tidak ngerti Jadi paham Ini apa Pari? Ini Sin Beda dengan tadi Giginya dua Ya Apa? Rumahnya dua Tuh Enggak ada titik Sin Ini ada titiknya tiga Jadi Sin Kasih baris Sin Wapata Sya Sin Wakasroh Si Sin Wadomah Su Jadi Sya Si Su Kasih baris dua Syan Shin Shun Kasih mad Sya Si Su Kasih diptong Sya Syai Oksudnya diptong itu tidak pasangan ya Ini hanya spesial fathah Fathah dengan yak mati atau wau mati Syai Dan Syau Ini apa huruf Seperti ini? Ini Sod Solat So Sawa Fatah So So Wakasroh Si So Wadomah Su Jadi So Si Su Kasih Barisnya dua Son Oh tokenya mau ngaji Son Sin Sun Son Sin Sun Sudah jam 12 ini Sudah malam Tokenya sudah keluar ya Gitu Son Sin Sun Kasih barisnya dua Eh kasih pemanjang Ya So So Si Su Kasih diptong So Cara bacanya ya ini yang penting So Soi Jangan Jangan Saw Watawa Sawbil Bukan Watawa So So Mau kemana tuh artis mau So 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 Soi Ini apa Pak Ari Yang ada titiknya? Dod Ya Do Walau Dolin Do Kasih baris Kasih patah Do Wa patah Do Do Wa kasrah Bi Do Wa domah Du Do Bi Du Kasih Patha Dua Kasih tan bin Bon Kasih kasrah Dua Bin Kasih domah Dua Bon Jadi Bon Bin Bon Kasih pemanjang Bo Bi Bu Kasih huruf lin Dau Doi Huruf berikutnya adalah kayak tangga nada ya Nada-nada To T-H-O To Kasih baris T-H-O Po Wafatah Po Po Wakasrah Pi Po Wadomah Pu Jadi Po Pi Pu Kasih barisnya dua Pon Pin Pon Kasih pemanjang Po Pi Pu Kasih lin Pasih lin Pau Pai Huruf berikutnya adalah Zo Zo Kasih patah Zo Zo Watatah Zo Zo Watasrah Zi Zo Watomah Zo Jadi Zo Zi Zo Kasih barisnya dua Fatah dua Zon Kasrahnya dua Di bawah Zin Domahnya dua Di atas Zun Jadi Zon Zin Zun Kasih mad Zo Huruf pemanjang Zi Zo Itu ya Kalau ditanya ada berapa huruf pemanjang Tiga Ada alif Ya ini alif Karafatah dengan alif Jodohnya Zo Jodohnya kasar dengan Ya mati Zi Jodohnya domah Dengan ruang mati Itu mat ya Kasih lin Zau Zai Huruf berikutnya apa Nih Kayak apa ya Kail Kayak itu ya Ain Bagus ya Bentuknya tuh Ain Ini mirip dengan Hamzah Kalau Hamzah ke bawah Putus sampai sini Kalau ini kan ke bawah lagi Mirip Kalau dari kalimat Ini Ain mirip Hamzah Tapi kalau Ain Nyambung ke huruf sesudahnya Kalau Hamzah Tidak bisa nyambung Kecuali Ada rumahnya ya Minjem rumah Nanti Bahasan Hamzah Ain Kasih fatah Ain wa fatah Ain wa kasrah Ain Ain wa domah Jadi A Ain Au Kasih fatah dua An Kasih kasrah dua Ain Kasih domah dua Un Jadi Fathah Tain Fatah dua Kasrah Tain Kasrah dua Dombah Tain Dombah dua Jadi An Ain Aun Kasih mad A Ai Au Kasih lin Au Ai Apa itu lin Lin Huruf berbaris Fathah Huruf berbaris Fathah Dengan Waw mati Atau Ya mati Huruf berbaris Fathah Ini fatah Dengan Waw mati Atau Ya mati Ini lin Diptong Ini apa Sama Apa di bentuknya Sama Yang membedakan Titik ini Yang saya bingung Pembola itu Susah Di huruf Arab itu Banyak huruf yang sama Pembedanya Titik aja Enggak ada titik Ain Ada titik Rin Apa Rin Kalau dilatenkan Kayak G Ya gudang Garam G Ya gudang G G Rin 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 Wapatah G Ini huruf yang bunyinya O G Ada nanti huruf-huruf yang bunyinya O R To So Ini O G Ini A Rin Wapatah G Rin Wakasro G 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 Kasih barisnya Dua G G G G G G G ruins Tannuin 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 Harus Dicermati Sepere Ini Cikal Bakal Untuk Pelajaran Tannuin Nun Muti Atau Tannuin Nanti Adai Idhar Idgom Iqva Iqlap Dari Sini Dulu Tannuin Ini Apabila Tannuin Bertemu Dengan Huruf Idhar Maka Jelas Apabila Tannuin Bertemu Dengan Huruf Idgom Melebur Apabila Tannuin Bertemu Dengan Ba Bunyinya jadi M Apabila Tanwin berbunyi dengan huruf Ikhfa Kayak jadi ada Eng Jadi tambah G Kan Tanwin itu An In Un Ujungnya N N itu akan berubah menjadi apa Tergantung ketemu huruf apa Kalau ketemu huruf Ikhfa Jadi Eng Kalau ketemu Iklab jadi M Nantilah Lupa nanti pusing Pak Ari Itu mau bingung Ini dulu deh Fatah dua Arun Kasroh dua Arun Dombah dua Arun Jadi Arun 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 Ya Kasih pemanjang Arun 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 Kasih huruf Lin Diptong Arun Arun Huruf ini mirip Cakep sekali rumahnya ya Oh ini Fa F Fa 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 Wapatah Fa Fa Wakasroh Fi Fa Wadomah Fu Jadi Fa Fi Fu Kasih tanwin Fan Fin Fun Kasih mad Fa Fi Fu Kasih diptong Fa Fai Diptong kapan panjangnya Kalau ketemu satu huruf hidup Huruf Lin Nanti jadi Madlain Madlain Nanti ya Dalam pelajaran Tajwid Ini mirip Pak Ari Ini rumahnya di Ba Ini rumahnya di Nun Ini Fa Ini Kof Titik satu Fa Titik dua Kof Kof Pak Ari kan beda rumah Kalau udah di kalimat Sama aja mirip-mirip Ini ya Antara Fa dan Kof Yang bedanya Yang membedakan keduanya adalah Titik Titiknya satu Fa Titiknya dua Kof Tapi di ujung memang Kalau huruf semua huruf hija Ya Di ujung Hampir Umumnya kembali kepada Bentuk semula Ini Kof Ya Kof Tuh Kof Wafatah Kof Kof Wakasroh Ki Kof Wadomah Ku Jadi Ko Ki Ku Ko Ki Ku Baju siapa? Baju Koko Baju apa? Baju Koko Punya siapa? Punya Kri Kri Kasih Tanwin Kon Krin Kon Krin Kun Kasih Mad Ko Ki Ku Kasih Diptong Kau Koi Kau dan aku Suka dan Kau Kau Kenapa Ngucapin gitu? Karena ada baca Quran Min Kau Kau Mihi Kau Jangan kau Tapi Kau Kau Coba nanti baca Quran ya Jadi kalau dasarnya Nggak bagus Memang Pintu baca Quran bisa Tapi kok bunyinya lain Nah ini salah pengucapan Makanya latih dari dasar lagi ya Biar bagus Koi Kalau ini Kaf Kalau tadi Kau Baju Koko Ini baju kakak Ini K Kaf Kaf ya Kalau berbaris Ini Kaf Kaf K-A-F Kaf Tapi kalau sudah berbaris Kaf ini jadi K F-nya hilang K Kawapatah Kaf Wapatah K Kaf Wapatah K Kaf Wakasroh Ki Kaf Wadomah Ku Jadi K K K Ku Kakiku Lalinu Kakinya lagi sakit Nah Kalau dikasih Fata Tanwin Pasti ada alifnya Ini mengandung alif ya Ini Jadi Jadi ada alifnya ini Kalau Fata Semua huruf Jadi ada alifnya Ya Kesuari Hamzah dan Ta'am Harbutah Ini dibacanya jadi Kan Ki Ya Kan Ketinggalan tuh tulisannya Harusnya Kan Kinkun Tuh Ini ngerjainnya bukan malam ini Malam kemarin Sampai malam Larut malam Ketinggalan juga ya Kan Kinkun Ini langsung kemad Ki Ku K-nya juga hilang ya Harusnya Ka Ki Ku Pada baik ya Nanti di Season berikutnya Ditambahin Ini Dikasih diptong Jadi kau Ini kai Ini kaf Ini lam Kayak Apa ya Kail usep Ya apa Umpan Kail ya Buat Buat Ini ikan tuh Kalau orang sunama usep Buat ngusep Yang pancingan Lam Muafatah Ini lam Lam Muafatah La Lam Wakasroh Li Lam Wadomah Lu Jadi La Li Lu Kasih tanwin Lan Kasih kasroh tanwinnya Lin di bawah Di atas jadi Lun Jadi Lan Lin Lun Dikasih pemanjang Dikasih diptong Lau Lawla Jangan Lawla 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 Akhartani Lau Lay Huruf berikutnya Ini huruf yang berubah bentuk Mim Ya M Mim Berbaris jadi Ma Mimuafatah Ma Mimuakasroh Mi Mimuadomah Mu Jadi Ma Mi Mu Pendek aja Ma Mi Mu Ini Kasih tanwin Kasih dua Kasrohnya Patahnya ya Nanti kasrohnya Ini man Ini Min Ini mun Kok kalau Ini ada alifnya Iya kan ada alifnya tadi ya Setiap Fatah dua Pasti ada alifnya Man Min Mun Dikasih mad Ma Alif nih mad Dikasih kasroh Mi Dikasih domah Ini waw mati ya Mu Jadi Ada Ma Mi Mu Bacaan panjang Mad Bacaan panjang Mad Itulah Mato Bi Ini dikasih lin Mau Mai Mau Mai Ini kayak Ba Titiknya Ba di bawah satu Ini ba Titiknya di atas Jadi non Dan bentuknya Kalau non lebih kecil Dibanding ba Tapi sekali lagi Saya katakan Kalau di kalimat Mirip aja Rumahnya itu Yang bedanya Cuma titik Titik di atas Satu non Titik di bawah Jadi ba Ingat-ingat ya Banyak yang mirip Kalau sudah digabung Gabung penulisan Kalau ibarat huruf latin Huruf sambung Disambung ya Nun Nun wa fatah Na Nun wa kasroh Ni Nun wa domah Nu Jadi Na Ni Nu Kasih fatah dua Nan Nin Nun Kasih mad Fatah dengan alif Na Kasroh dengan ya mati Ni Domah dengan waw mati Nu Jadi Na Ni Nu Kasih diphtong Nau Nau Jaman nau Nai Nau Nai Dilatih gini-gini Nanti ada di kalimat Ya Nao Jadi nao Jangan nao Nau 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 Nai Huruf berikutnya adalah Wu 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 Wafatah Wu Wu Wau Wu 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 Wafatah Wu dan Fatah Jadi Wa Wu dan Kasroh Jadi Wi Ini Kasroh Wu Wu dan Domah Wu 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 Patah Wu Wu Kasroh Wu Wadomah Wu Kasih patah tayen Wan Kasih kasoh tayen Win Kasih domah tayen Jadi Wan Win Win Kalau harus jujur Saya dulu Lagi kecil Nggak belajar begini dulu Makanya Ngeja-ngeja gini juga Nggak bisa saya Langsung ke Quran Tiba-tiba bisa aja lancar Canggih ya Karena sering dengerin juga Jadi jangan kaget Kalaupun ini nggak paham-paham Sering baca Quran Sering ikuti Quran Sering nyimak Quran Lama-lama bisa Wush Kelebihan Quran begitu ya Yang penting terus Nyimak bacaan yang benar Nyimak Ngikutin Nyimak Ngikutin Nyimak Ngikutin Belajar Dan talaki harus berhadapan dengan gurunya Sesekali didengerin Oh salahnya disini Pak Adi kan saya jauh Kan ini canggih sekarang Ya Rekam di WA Rekam kirim Nanti di koreksi Gitu ya Wan Win Won Kasih Mad Pemanjang Alif Wa Wi Wu Kasih diptong Wow Wai Wow Wai Ya Wa Mad Tobi Wi Mad Tobi Mad Mad Kasro Wu Mad Dom Hu Lin Wow Wai Ya Huruf berikutnya adalah H Ini termasuk huruf Berubah bentuk seperti Mim tadi Ini H H Watah patah Hadadak H H Hawa kasroh Hi Hawa domah Hu Jadi H Hi Hu Di dadanya ada gendangnya H Hi Hu Hu Kasih patah dua Han Kasih kasrohnya dua Kasroh di bawah Hin Kasih domah dua Hun Jadi Han Hin Hun Kasih mad Kasih mad Kasroh Hi Kasih madnya domah dengan wawah mati Hu Jadi Ha Hi Hu Kasih len Huruf layin Lin Haw Hai Haw Hai Ini lam Ini Lam alif Lam dan alif Lam alif Jadi lam alif Jadi disebutnya ini lam alif Hamzah Iya Kasih fatah Sama aja kayak tadi La Kasih kasroh Li Kasih domah Lu Jadi La Li Lu Kok pari gak dibikinin Patah tanya Patah duanya Sama seperti lam yang tadi Tuh bisa aja nih Kayak lan Lin Lun Lan Lin Lun Ini apa Mirip Ain tadi Hamzah Ingat-ingat ya Hamzah Hamzah Wafatah A Jadi A Hamzah Wakasroh I Bukan I Bukan itu Ain Ini Hamzah Mirip Alif ya Dan kita suka keliru Antara Hamzah Dan Alif Dibikin sama Padahal beda ya Ini Hamzah Hamzah Wafatah Hamzah Wakasroh Hamzah Wadomah U Jadi A I U Yang jelas ya A I U Kasih kasroh 2 An Kok gak pake alif Khusus spesial Hamzah Ini tidak dikasih alif Tidak ada alifnya An Bina An Bina An Tuh dikasih Merah Khusus Hamzah Tidak ada alifnya Huruf-huruf lain Yang tadi kan Ada alifnya ya Kalau patah 2 Pasti ada alifnya Mana sih Ini yang tadi tuh 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 Nuh ya Kalau patah 2 Pasti ada Alifnya Ini Lebih jelas lagi Yang ini Nih Kalau patah 2 Pasti ada alifnya Semua huruf Kecuali di Hamzah Dan takmar butoh Ya ini Gitu ya Hamzah tadi Ini Hamzah Wa fatah Hamzah Wa kasroh Hamzah Wa domah U A I U A I U Kalau 2 Jadi An Kalau 2 Di bawah In Kalau 2 Di atas domah Un Jadi An In Un Un Ini Kasih pemanjang Jadi A Dengan alif Gak ada di Quran Seperti ini Ini contoh aja Contoh Memanjangkan Bacaan Memanjangkan Bacaan Memanjangkan Huruf Yang sudah berbaris I I Yang saya katakan Ini Hamzah Ngontrak Rumah Di gini Kalau kasroh Nanti Hamzah Ngontrak Rumah Di wau Kalau domah U Tadi kan Ngontrak Ini Di alif A Karena barisnya fatah Ngontrak Hamzah Ini Ngontrak Minjem rumah Jadi Iya Kalau Barisnya kasroh Iya Kalau Baris domah Minjem rumah Di wau Ini diptong Au Ai Hamzah Ya 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 Oh Belum dibikinin Ya Sama lah Ya 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 Kalau kasih Dua Kalau Kasih Masih Masih Alif Di sini Jadi Ya Dikasih Ya Mati Jadi Ya Dikasih Dormah Wau Mati Jadi Yu Ya Yi Yu Kasih Lin Jadi Yau Yay Yau Yau Ma Idin Jangan Yau Ma Yau Ma Enggak lah Yau Yau Ya Ini Mencoba Mengingat kembali Nih Huruf apa Nih Ba Tuh Nih Ini Pelajaran berikutnya Adalah Huruf-huruf Hijai Itu Harus diingat Ini sama Bentuknya Bedanya Cuma Di titik Ba Itu Tuh Sama Membedanya Adalah Titik Pembedanya Titiknya Satu Di bawah Titik Satu Di bawah Bawah Ba Titik Di Atas Dua Kayak Mata Tak Titiknya Tiga Jadi Tak Sama Bentuk Bedanya Pembedanya Cuma Titik Kalau Enggak Ingat Ini Susah Juga Apa ini Ba Apa ini Ta Apa ini Sa Ya Tuh Apa ini Ba Ini Ta Ini Sa Hapal ini Belum cukup Karena huruf-huruf ini Nanti ada perubahan Cuma ini Berubahnya Sedikit aja Asalnya rumahnya Gede gini Jadi nanti jadi kecil Cuma diingetin Titiknya Satu Di bawah Ba Titiknya Satu Di atas Jadi Nun Titiknya Dua Di atas Jadi Ta Titiknya Di bawah Dua Jadi Ya Titiknya Tiga Di atas Sa Itu ingat-ingat Titik Letak titik Bentuk rumahnya Nanti kalau sudah di kalimat Hampir mirip Kecuali Yang saya katakan Huruf hijai Itu kalau di akhir Kembali ke Awal Jadi penulisan itu Nanti Huruf Ditulis di awal Di tengah Di akhir Nanti ya Dalam bagian-bagian berikutnya Tuh ya Ba Tak 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 Sama bentuk Bedanya Cuma titik Titik satu Di bawah Ba Bawah Titik dua Di atas Tak Mata Kayak mata Titiknya dua Mata Tak Titiknya tiga Jadi Tak Titik satu Di bawah Ba Titik dua Di atas Tak Titik Tiga Di atas Tak Pak Ari Ngajar 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 Kok sama Saya Seperti sama Anak kecil Nggak Apa-apa Bapak Ibu Saya Perlakukan Anak kecil Lagi Karena Orang yang Belajar Begini Disentak Dimarahin Diomelin Nanti Pundung Nanti Apa sih Pundung Ngamu ngaji Lagi Jadi memang Kita Kalau Masya Allah Allah Tuhan Kuasa Lagi kecil Sudah gede Sudah dewasa Nanti kembali Ke kecil lagi Ya Adatnya Kalau sudah Sepuh Kita Dimarahin Sama orang Langsung Kayak anak Kecil Lagi Kelakuan Kita Titik Tiga Di atas Tak Lihat Sama bentuk Beda titik Rumahnya Mas Sama Anak Kalau Di sini Bak Di atas Di sini Ini Tak Ini harusnya Tak Di sini Titiknya Ini kan Ini pengetikan Komputer Begini Titiknya Sa Coba lihat Perhatikan Ini Bak Ini Tak Ini Sa Sama bentuk Pembedanya Titiknya Saja Rumahnya Bisa Sama Saja Bak Sambil Nginget Nginget Lagi Memori Pengenalan Huruf Ini Tak Tak Kan Sama Kan Di kalimat Kayak gini Doang Tapi Biasanya Kalau Sebetulnya Titik ini Di sini Adanya Di Gawang Seperti ini Tapi Ini kan Ketikan Ketikan Komputer Bukan Tulis Tangan Tak Ini Sa Sa Gawangnya Di sini Apa sih Kedudukannya Di sini Bracket Kedudukan Jadi Yang Membedakannya Cuma Titik Doang Tidak Percaya Saya Rubah Sekarang Tanya Di sini Sa Di sini Banya Di sini Sama Rumah Rumah Yang penting Titiknya Yang Ngebedain Tuh Sa Tuh Ba Ya Jadi Gawangnya Tempatnya Kedudukannya Sama Yang Membedakan Huruf ketiga Ini adalah Titiknya Dengan Nun Juga Dengan Ya Nanti Mirip Mirip Walaupun Ya Memang Ada Sedikit Beda Kadang Dengan Nun Hampir Mirip Dudukannya Tuh Saya Robah Sekarang Sa Sanya di sini Sama Sanya di sini Saka Apa ini Saka Apa ini Ba Tuh Apa ini Tak Tuh ya Sama bentuk Pembedanya Adalah Letak Titiknya Dimana Di bawah Satu Bawah Ba Di atas Dua Kayamata Di atas Tiga Jadi Sa Tuh Saya katakan Sama bentuk Beda Titik Sama 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 Memang Nun Rumahnya Lebih Kecil Lebih Landai Kebawah Kalau Huruf Ba Ta Sa Rumahnya Lebih Kesini Landai Kalau Nun Kebawah Tapi Kalau sudah Dalam posisi Kalimat Mirip Mirip Ini Ba Ini Nun Sama kan Titiknya Titik di bawah Bawah Ba Titik di atas Nun Ba Nun Saya posisikan Pindahkan kan Tadi Ba nya di awal Ba nya di awal Ba ya Sekarang saya pindahkan Nun nya di awal Ba nya di kedua Nih Sama kan rumahnya Sama kan Cuma titiknya doang Titiknya di bawah Ini jadi Ba Karena titiknya di atas Jadi Nun Tuh Ya Makanya ini Kalau Memori ini Tidak betul-betul Dipahami ini Susah untuk bisa Profesional Kalau untuk sekedar Bisa baca Saya bisa Ya Memintarkan ibu dan bapak Yang penting bisa baca Aja Saya sudah capek Ini sudah ini Sudah apa-apa Kalau sudah menyerah Kalau sudah belajar Menyerah Nanti ada metodenya lagi Boleh Boleh aja Karena ada contohnya Contohnya siapa Rasulullah Rasulullah Tidak membaca Dengan tulisan Bodoh dia Bukan Maha pintar Dia pintar Tidak bisa membaca Dan tidak bisa menulis Yang menuliskan kan Para sahabatnya Ada sekretaris nabi Wahyu Ada penulisnya Di Apa Pelepah kurma Di tulang Di apa Yang nulis Bukan beliau Kok bisa baca Kan beliau bisa baca Bisa mengelantunkan Al-Quran Bukan dibaca ya Dihafal Dari mana Siapa yang ngajarin Malaikat Jibril Setiap wahyu kan Disampaikan dari Malaikat Ke Rasulullah Wahyunya Itu Itu sebagai gambaran Kepada kita Kalaupun hurufnya Tidak kenal Tidak bisa Ya asal Bacaannya benar Insya Allah Bagaimana caranya Temui gurunya Ya Ustad 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 Dengerin nih Bacaan saya Benar enggak Benar Udah Oke Tidak masalah Walaupun tidak kenal Huruf Tapi kan sebaiknya Kenal huruf Ya Contoh yang lain Orang yang tunanetra Maaf yang Penglihatannya Enggak ada Kok bisa Bisa Kebelajarnya Dimana Dengar dari Ustad Sekarang mau ada Huruf Braille Itu sebagian orang Tapi Di saya Banyak Enggak pakai Huruf begitu Tapi hafal Kurannya Begitu Dari mana Dari Ustad Sering Hafalan Setor hafalan Enggak baca Enggak nulis Dari Pendengaran Ini sebagai Bukti Kalau kita sudah Belajar huruf Menyerah Enggak bisa juga Ya udah Dengerin dari Ustad Atau dengerin di Youtube kan Banyak yang baca Kur'an Enak-enak lagi ya Bacanya bagus-bagus Gitu Tapi kalau yang Cepat memang Untuk pemula agak susah Makanya saya ajarkan Saya bikinkan yang Lambat Ingat ya Nun dan Ba Sama aja Bentuknya Walaupun ada beda-beda sedikit Tapi pada intinya Sama aja Karena memang Setiap huruf-huruf itu Terakhirnya Kembali ke bentuk semula Nun Untuk nun Nun kayak gini Ba nanti Landai Tuh ya Tuh Bahkan lebih landai Tapi kalau posisi pertamanya Sama aja ini Di titik Di atas Nun Kasih titik di bawah Jadi Ba Titik satu di atas Nun Titik satu di bawah Ba Kadang-kadang Belajar makroj ini Lidah tuh Kelu Susah Aduh Susah ini Murut Saya juga Begitu Ya Kadang-kadang kalau ngajarin huruf itu Gampang-gampang Susah Terbawa juga Terbawa arus Nun Ba Tuh Lihat ya Sama bentuk Beda titik Sama tuh Lihat Titiknya di bawah Jadi Ba Titiknya di atas Jadi Nun Titiknya di bawah Ba Ya memang Ba Ini lebih gede Kalau posisi di akhir Tapi kalau di tengah Dan di awal Sama aja tuh Yang membedakannya Adalah Yang membedakannya adalah Letak titiknya di mana Di bawah Ba Bawah Ba Nun Di atas Di atas Tuh Tuh Bak kan Apa nih Nun kan Apa ini Ba Kenapa seperti ini Katanya sama bentuknya Iya Karena ada rumus Ada ketentuan Setiap huruf itu Di posisi akhir penulisan Kembali ke bentuk semula Pada umumnya seperti itu Tuh Lihat ya Tadi kan Bak Bak kan landai Nun kan ke bawah Memang iya Di posisi akhir jelas Kelihatan ini Tidak mungkin tulisan Bak Ini pasti Nun Tapi kalau disini Tuh Disini Hampir mirip-mirip aja Yang membedakin titiknya aja Di atas Nun Di bawah Bak Di atas Nun Tuh Nun Bak Ini Bak Disini Sedikit doang gawangnya Cuman Jadi Bak Ini Nun Ya Ini juga sama Tak dan Ia Yang membedain titiknya aja Cuman kalau iya Memang kadang-kadang suka ada giniannya Ya karena ini Kan tadi Rumus Setiap penulisan huruf bentuk Di akhir Pasti kembali ke bentuk semula Ke asalnya bentuknya Ia kan begini Tak Ia Yang membedakannya Titiknya di mana Di atas Tak Di bawah Ia Kalau iya kan kayak ada ginianya Tapi kalau di tengah kalimat Tak dan Ia sama aja Tuh Tak ya Taknya yang ini Ianya yang ini Nih Ia Ia Pembedanya adalah Letak titiknya di mana Di bawah Dua Ia Di atas Dua Tak Tuh kan Sama kan Saya bilang Tuh 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 Hampir mirip kan Kalau di atasnya titiknya dua Tak Di bawah Jadi iya Titiknya di atasnya Satu Nun Di bawah Jadi Ba Tuh Iya Iya Tingkat tingkatnya Ini ulang Ulang-ulang pelajaran ini Di download Di Supaya kuatannya Tidak mahal Ya Supaya kuatannya Tidak cepat habis Di download ya Wah saya susah Kedulitnya Yaudah saya Nanti ada paketnya ya Paketnya sudah Saya siapin Pak Ari Saya nyari pelajaran-pelajaran Pak Ari Di mana susah Nah ke saya aja Nanti saya Gabungkan Untuk tingkat dasar Tingkat menengah Dan tingkat mahir Ya Ada buku tajwidnya Ada ringkasannya Dan ada file-file filmnya Seperti ini Dan lebih dari Yang ada di youtube ya Karena kalau menemukan di youtube Kan kadang-kadang susah Mana pak Ari Pelajarannya mana lagi Karena banyak yang lainnya juga Itu Ini Ta Yang ini Ya Yang ini Ya Tuh Tiga ya Kalau ya memang kan di akhir begini Nih Ya Ini Ta Cuman gini doang Gawangnya Ini ya Kenapa pak Ari Komeranya Ini Komputernya begini Susah ya Untuk tengahnya doang Gak bisa Kecuali nanti pakai photoshop Ya Gitu Ini ya Ta Ya Ya Ta Dan ya Jarang lah Dalam Quran Begini Gabung huruf gini Gak Hampir jarang ada Gak ada Gitu Ya Tuh Tuh Ini Kan Sama aja Rumahnya Kan di akhir Setiap huruf Kembali ke asal Tuh Sama aja Yang membedakan Cuman Titiknya aja Ini kalau penulisan Kan gak mungkin Titiknya disini Disini Jadi Ini disini Jadi Titik Titik dua Di atas Titik dua Di bawah Jadi Ya Tuh Tak Ya Kenapa Tak mau begini Beda dengan gini Dengan tak ini Karena Setiap huruf Dalam penulisan Huruf Posisi di akhir Kembali ke Bentuk Semula Semula kan tak Kayak gini Tuh Ini juga sama Aduh Bingung Bari Gimana Ngingetnya Sama-sama Rumahnya gitu Iya Memang Ya Bismillah Aja lah Bismillah Saya ingin Menghilangkan Keburuan Saya ingin Belajar Sebatas apa Saya mampu Ya Terserah padamu Aku yang penting Sudah usaha Begitu aja Ya Sama Coba tuh Lihat Ada yang WA Keren Kaget Ada jam 1 Malam Coba lihat ya Rumahnya tuh Gym Tuh Sama Yang membedain Titiknya di bawah Jadi gym Ini Gak ada titik Apa tuh H Sama Bentuknya Huruf Huruf dalam posisi terakhir Pasti bentuknya Kembali ke bentuk semula Kho Kho H Kho Diputer-puter sama aja Gym begini H begini Kho Begini Begitu Ya Tuh Ini Kho Dan Tadi kan posisinya Kho di akhir Saya bikin Kho nya di awal Sama saja Kho Ini Gym Ini H Bentuknya sama Mau di awal Mau di tengah Mau di akhir Yang membedakan adalah Saya dulu punya pak guru Dari joget Titik-titiknya Apa ini Titik-titiknya Titik-titiknya Ya Begitu Ada Kho Ada Gym Ada H Sama bentuk Beda titik Sama dengan yang tadi kan Ba Ta Sa Ya Nun Ini juga sama Gitu Ini sama bentuknya Yang mana Pak Ari Ini Loh Ini Sin Sama bentuknya Dengan yang Ini Shin Bedanya apa Pak Ari Yang ini gak ada titik Ini ada titik Yang gak ada titik Sin S-I-N Sin Yang ada titik S-Y-I-N Shin Shin Ya Ini Ini sama Ini Sod Ini sama dengan ini Dod Bedanya apa Pak Ari Titik Ini Gak ada titik Ini titiknya Tiga Ini gak ada titik Ini titiknya Satu Yang ini Sin Ini Shin Ini Sod Ini Dod Ya Sama bentuk beda titik Pari susah banget Yaudah tempel di kamar mandi Dia dipintus pas mau masuk Hari ini hafalnya huruf ini Itu saya lagi dulu lagi di SMP Diajarin kata pak gurunya Padahal mah Gak boleh ya di kamar mandi Itu kalau pengen cepat pintar cepat cerah Gak boleh sih Apalagi Quran mah gak boleh Quran mah Dia pakai sholat yang mantep Begitu Hanya ditempel di pas mau ke kamar mandi Boleh tiap pagi kan kelihatan Oh ini shin Ini shin Ini sod Ini dot Sama bentuk beda titik Penulisannya tidak berubah Yang penulisannya tidak berubah Tidak berubah apanya Ini cuma dipotong Ini dipotong Kalau gabung dipotong Ini kok bentuk Kan tadi Huruf Hampir semua huruf Di ujung penulisan Kembali kepada bentuk Semula Di tengah Ini di awal ya Penulisan di awal Di tengah Di tengah Ya Bentuk di awal Penulisan Shin di awal Shot di awal Dot di awal Itu dipotong ini ke bawahnya Tapi bentuk akhir Kembali kepada bentuk Semula Ya Shin Shin Sod Bad Ya Berdoa pada Allah Ya Allah berikan saya Pemahaman Ada doanya loh Dan kapan-kapan ditulis Ya Ya Alamal Guyub Fala Yaputuhu Shai'immin A'imhi Wala Ya'udhu Banyak doa-doa yang lainnya Supaya cepat diberikan Kepintaran Ini Sama bentuk Beda titik Pak Hary Apabila aja dengan yang ini Hanya Hanya saya Memindahkan posisi Ini kan tadi Shin di awal Shin di tengah Shot di tengah Dot di akhir Dalam penulisan berikutnya Shotnya Tuh Shotnya yang di awal Tadi kan Shotnya disini Saya letakkan Kepertama Penulisan Tuh Sama aja kan Sama aja semuanya Sama aja Semuanya Ini kalau Dalam bentuk terakhir Pasti Kembali ke bentuk semula Tuh Ingat-ingat ini Bentuknya sama Pembedanya adalah Titik Ini Yang gak ada titiknya Shot Shot Ada titiknya Dod Ini Gak ada titiknya Gak ada Shin Yang ada titiknya tiga Shin Sama bentuk Beda titik Latih terus ya Ini apa? Shot Ini apa? Dod Ini apa? Shin Ini apa? Shin Maka saya bilang Tulis ulang Tulis ulang Tulis ulang Terus tunjuk Tunjuk Pak Adi gimana caranya? Yaudah direkam Kirim rekamannya ke saya Gitu ya Gak usah direkam Dikirim ke saya Juga kan bisa ada Lihat tulisannya Ini pakai Laten tulis Ini Shot S-H-O Ini D-H-O Ini Shin S-I-N Ini Shin S-J-N Tulis pakai Laten Itu kunci jawabannya Anda semuanya Tunjuk sendiri Ini apa ya? Apa ya? Oh Shot Ini apa ya? Dod Ini apa ya? Shin Ini apa ya? Shin Gitu Bener gak Shin? Lihat contekannya Oh iya Shin Gitu Emang gak yang lebih mantap Pak? Ini tulisannya tulis ulang Ada anaknya Atau ada istrinya Atau ada suaminya Atau siapa saja Sini Yang lebih pintar daripada dia Sini Sini Tolong Coba Aku mau tunjukin ya Ini aku mau baca Bener gak? Gak usah malu Gak usah malu ya Daripada nanti Dipermalukan di depan Allah Sholat kita gak diterima Karena bacaan kita salah Mendingan malu sekarang Malu Saya sama cucu saya Gak belum bisa Ya kapan mau bisanya Kalau malu terus Gak apa-apa Justru cucunya bangga Ya Allah Nenekku Kakekku Udah sepuh Mau belajar juga Iya Dia dulu gak belajar Tapi kan dia Dulu sibuk berjuang Sibuk dia kuliah Sibuk mencari uang Dan itu Demi anak-anaknya juga Itu juga jihad Ibadah juga Nah sekarang Mereka sempat belajar Gak apa-apa gitu ya Gak apa-apa Lebih baik terlambat Daripada tidak Belajar dan belajar Gak usah malu Gak usah malu Tuh Ini Posisi sinnya Saya awalin Ini kan sin di akhir Disini sinnya Saya tulis di awal Sama aja Tuh Sama apanya Ekor-ekor Ini dipotong Ini dipotong tuh Jadi sampai sini Gabungin Seperti huruf dipotong Ke bawahnya gak ada Shin Sod Shin Blood Ini apa Shin Ini apa Sod Ini apa Shin Ini apa Blood Apa teh Apa ya Ini Shin Ini Sod Ini Shin Ini Dot Katakan Huruf ini semuanya Hampir Bukan hampir 100% Sama Pembedanya Adalah titik Ini dengan ini sama Bedanya Gak ada titik Sod Ada titik Dot Ini dengan ini sama Pembedanya Gak ada titik Shin Ada titik Tiga Shin Ini juga sama Bentuknya Makanya Aduh Bingung Jangankan Ngapain huruf Saya tanah tangan Lupa terus Nah Gimana tuh ya Minum obat Biar Memorinya Kembali lagi Sama Bentuk Beda Titik To dan Z Sama Bedanya Titiknya doang Ini To T-H-O To Yang ini ada titiknya apa Z-H-O Z-O Ini Z-O Ini To T-H-O Ini Z-H-O Ini apa F-A F-F Fa Titiknya satu Fa Titiknya dua Kof Pari kan beda Ini Fa miripnya rumahnya Kayaba Kof Miripnya rumahnya Kayanun Iya Tapi kalau Dalam kalimat Tuh Dalam kalimat Sama aja Yang membedakan Antara Titiknya Aja Dalam kalimat Penulisan Maksudnya Digabung Kadang-kadang Sama Kok di akhir Iya kan Tadi rumusnya Setiap huruf hijai Di akhir Penulisan Pasti Kembali ke Bentuk Semula Bentuk Semulanya Aslinya kan Gini Kita lihat Lagi Dalam bentuk Berikutnya Ini diacak Mana yang Di awal Ini kan Yang di awalnya Tok Kita geserin Tuh Tuh Ini kan Di akhir Saya tulis Kofnya Menjadi di awal Tuh Sama kan Tuh Antara Kof dan Fa Iya sih Kalau Kof itu Lebih Kayak Kepala gular Lebih ramping Kalau Fa Lebih besar Tapi Kalau penulisan Biasa Tulis tangan Sama aja Gitu ya Ini Kof Ini Tok Ini Fa Ini Zo Apa yang membedakan Adalah Titiknya Gak ada titik Tok Ada titik Zo Titiknya Satu Fa Titiknya Dua Kof Ingat-ingat ya Memorinya ya Ini Ini apa ya Tok Ini apa ya Fa Ini apa Kof Ini apa Zo Ini Kof Ini Tok Ini Fa Ini Zo Dilihat di youtube Pelajaran saya Belajar huruf dengan warna Merahnya apa Saya bilang Metode pelangi Merah Kuning Hijau Merahnya apa Kuningnya apa Hijau nya ada ya di youtube Sudah saya bikin disana Kalau belum ketemu juga Nanti saya Kasih tau Alamatnya ya Alamat di youtube Huruf yang berubah bentuk Nah ini berubah nih Bentuknya Tapi Ini Dengan ini sama Sama bentuk Beda titik Ain dan Rin itu Tapi dalam penulisan Ain Ain ini cuma dipotong ekornya Dipotong ke bawah Ya Ain Rin juga sama Kayak gini Bedanya apa Kalau Ain gak ada titik Rin ada titik Di tengah kayak gini Ain juga sama Cuma ini penulisan komputer Kayak gini Ini sebetulnya Ain itu disini Ada lubang anginnya Kayak gini Harusnya Ain itu kayak gini Tuh Ini Ain Kalau Ain tinggal kasih titik Gitu Rin Kalau Ain kan Ditulisnya Tuh Ini Ain Kasih titik Jadi Rin Itu ya Ain dan Rin Ain sama aja Ini di awal Ini di tengah Lagi di tengah Kayak gini juga Cuma ini Kalau komputer Kayak gini Ini sebetulnya disini Ada bolong anginnya Nih Disini ada anginnya Ini penuh Mungkin Penulisan komputer Seperti ini Ini Ain Kembali lagi Ini Ini Ain Itu ya Jadi antara Ain dan Rin Dalam penulisan Sama Yang membedakan Adalah titik Ini huruf yang berubah Bentuk Berubah bentuknya Tuh liat Ain kan gini Di awal memang Cuma dipotong Tapi di tengah Berubah Di tengah Di akhir Ada yang berubah Ada yang kembali Seperti ini Dalam penulisan Ya Ain di awal Rin di tengah Ain di awal Rin di awal Sama aja Pembedanya Cuma titik Kalau kaf tuh Berubah bentuknya Jauh ya Tuh kaf Tapi kadang-kadang Penulisan Cuma lurus aja Kayak alam gini Tapi dikasih tangkai Ke atas Gini ya Ada Kaf itu Kalau penulisan ini Kalau bentuk komputer Karena bagus Gini Kalau bentuk penulisan tangan Kaf itu cuman Kayak alam Tapi dikasih tangkai Ke atas Gitu ya Ain Beda dengan rin Beda dengan rin Titiknya aja Bentuknya sama Keduanya Di awal Di tengah Di akhir sama Ini kaf Ini lam Bentuk akhir Selalu huruf itu Kembali kepada Bentuk semula Tuh Saya kasih tanda Lam ini kan Di akhir Saya balikan Lamnya di awal Tuh Lam di awal Jadi begini Berubah bentuk kan Tuh Set Cuman dikit aja sih Ininya Hilang Ain dan rin Berubah bentuknya Drastis Cuman itu tadi Yang saya katakan Harusnya ini penulisan Kalau pakai tangan Penulisan ini Di Quran Kadang-kadang ada tengahnya Ini komputer Gak ada tengahnya Ain dan rin Sama Pembedanya apa Cuman titik doang Gak ada titik Ain Ada titik rin Ini kaf Kaf Kayak lam Tapi ada hamzahnya Bentuk semula Tuh Kalau di akhir Bentuk semula Lam Ini apa Ain Ini apa Rin Ini apa Kaf Asak lagi ya Ini huruf yang berubah Bentuk Bentuknya berubah Lam Sedikit sih Kalau lama ya Yang berubah bentuk Ini ain di tengah Kaf Berubahnya banyak ya Di awal Dan di tengah Itu kaf Berubah Di akhir Kembali ke semula Tuh ya Tadi kan asalnya Kafnya itu Asalnya Kafnya di Akhir Saya pajukan Saya puter Kafnya menjadi di awal Tuh Tuh kan Tuh ya Ini kaf Posisi di awal Ada yang gini Ada juga yang lurus aja Kayak gini Kasih tangke Kaf itu Kalau nulis tangan Enggak begini ya Kadang-kadang cuman tangke Gini Kayak lam Kasih tangke Kesini Jadi kaf Gitu Ini kaf Ya Lam Gampang diingatnya Bedanya dengan alif Kalau lam Ya bisa gabung Ke kanan Ke kiri Oke Kanan kiri Oke Kalau disini alif Kesini oke Kesini Keselanjutnya Enggak Ya Ini ke kanan Ke kirinya Kalau alif Sampai sini Disini Gak bisa nyambung Kesini Dikatakan Itu termasuk Huruf-huruf egois Huruf-huruf yang Tidak bisa Tidak bisa Mengikuti yang lain Tidak bisa nyambung Dengan huruf lain Orang lain Huruf lain Nyambung ke dia Bisa Itu egois Huruf egois Tuh Ini apa Lam Cuman gini doang Lam tuh Ya Mirip angka 1 Mirip Mirip alif Cuman bedanya Kalau lam Bisa gabung Kalau alif Gak bisa gabung Ya Kalau di ujung Ini lam Pasti kembali Ke bentuk semula Tuh Ain Ain Tuh Rin Ain dan gin Sama aja Ya tuh Bentuk terakhirnya Kayak kadang Ada yang gini Ada juga yang mirip Tetap begini kan Rumusnya Huruf umumnya Di akhir kembali Ke semula Ada yang menulisnya Gini juga Jadi Biasanya Kalau ain Di awal Dipotong Ke bawahnya Di tengah Berubah bentuk Di akhir Kembali ke semula Kalau Kaf Hampir jauh Di awal Gini Di tengah Gini Pake tangkai Kesini Tangkai Di akhir Kembali ke Bentuk semula Kaf Itu ya Saya pajukan Ain dan gin Sama aja Apa bedanya Cuman titiknya aja Ain dan gin Sama Kaf Di tengah Posisi kaf Di tengah Lam Posisi di akhir Kembali ke Bentuk semula Tuh Kaf di awal Lam Di tengah Ain Sama aja Ain Ain yang berubah Bentuk Perubah drastis Perubahannya Rin Kembali ke semula Ada yang seperti ini Ada yang seperti semula Bentuknya Jadi bentuk penulisan Kaf Tuh Ini kaf Di tengah Bentuk di tengah Ini kaf Di akhir Maksudnya ini Membedakan Ini kaf Di awal Kaf di awal Ditulisnya begini Tapi Tulis tangan Enggak gini Enggak gini banget Kadang-kadang Kayak gini aja Kayak lam Tapi ada tangkai Kesini Ke atas Tangkai apa sih Kesini Kayak gitu Ada garis kesini Gitu ya Kaf 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 di tengah Kaf di akhir Nanti ada Pelajaran tersendiri Perubahan-perubahan Huruf ya Ada fotokopinya Ada juga nanti Di videonya ada Ini lam tuh Mirip dengan alif Cuman kalau lam Bisa gabung dengan huruf lain Kalau disini alif Enggak mungkin gabung Ke huruf berikutnya Itu lam di tengah Ya Lam di tengah Sama di akhir Sama mirip aja Penulisannya Lam di awal Lam di tengah Lam di akhir Ini huruf-huruf yang Berubah bentuk Cuman kalau Ain dan Nerin Bentuk di awalnya Tetap sama Cuman dipotong doang Di tengah Drastis berubah Kaf Kaf di awal Dan di tengah berubah Di akhir Kembali ke semula Lam Lam Perubahannya Enggak begitu banyak Cuman dipotong Ininya aja Lam Di akhir Lam juga kembali Ke bentuk semula Nah ini huruf yang Berubah bentuk Mim dan H Dan ta'amad butoh Mim Berubah bentuknya Cuman Kalau perubahannya Enggak Enggak Ini ya Kalau mim itu kan Ditulisnya Set Gitu Kalau ini Dari atas ke bawah Gitu Ya Bentuknya sih hampir mirip Tapi nanti Kalau yang di tengah Berubah bentuknya Jauh Ini H H di tengah Ini kadang-kadang kan Orang udah hafal Ini hurufnya Tiba-tiba di Quran Hurufnya begini Ini padahal H Juga kayak gini H Di akhir juga kayak gini Cuman ini ta'amad butoh Jadi rumahnya H Kalau di akhir Kalau digabung seperti ini Tapi kalau ta'amad butoh Ke huruf lain Enggak bisa gabung Termasuk huruf egois Ini mim Di awal Ini ha' di tengah Ini ta' di akhir Penulisan Ya Umumnya kan huruf Di akhir penulisan Kembali ke semula Justru spesial ta'amad butoh Berubah bentuk Bentuk ha' Kalau dia bergabung Tapi dengan kalimat lain Tapi kalau Ada huruf egois dulu Ta'anya tetap kayak begini Tuh Kalau ini ta'amad Kenapa pari gak bisa gabung Kalau tak gak bisa gabung Dengan huruf berikutnya Ini termasuk huruf-huruf yang egois Itu ya Sama seperti Dal Zaro Zai Alipo Itu sama Huruf-huruf yang tidak bisa digabung Dengan huruf sesudahnya Tapi kalau huruf-huruf lain Bergabung dengan huruf ini Bisa Kayak ini nih Ini bisa menjadi ta'amad butoh Kalau dikasih titik dua Ini rumahnya H Ini mim gabung Mim awal Ini kan tengah Iya Jadi awal lagi Karena ini gak bisa gabung kesini Karena ini huruf-huruf egois Tuta Ini mim Walaupun posisinya di tengah Tapi penulisannya seperti penulisan di awal Ini H Di akhir H di tengah Tadi kan H ini udah ya Udah bisa kan H di tengah kan ini nih Ini H di tengah ya H di tengah Ini H di akhir Ini H di akhir ya Itu Ini yang saya katakan Belajar Huruf Hijaiya itu Mumpet pusing awal-awal Tapi lama-lama insya Allah Ya Bisa Sama Sama saja mungkin yang Saudara kita yang di Taiwan Di Korea Dimana kan belajar Tulisan Cina ya Alhamdulillah Saya emang gak bisa Kok alhamdulillah Iya orang gak bisa Gak belajar ya Saudara-saudara yang disana Bisa Ya Kayak yang di Jepang juga Tulisan Lama-lama kan bisa Ngomong Jepang juga ya Tuh Mim di awal Ya Mim di awal Tuh Ini Fa Ini huruf yang berubah bentuk Fa Fa Enggak ya Mim Mimnya nih Fa nya cuma penambah doang Ini Mim dan H berubah bentuk Huruf yang berubah bentuk Fa nya emang gak berubah Ya Kenapa ditulis ini Supaya gabung aja Gabung dalam penulisan Tuh Mim Di tengah kayak gini Kalau H kan bolak balik ke atas H dada ini kalau di tengah Kalau Mim ke bawah doang Kalau pakai tulis tangan kan Gitu ya Kalau H Gitu ke atas Itu Ya penulisannya Mim H di awal Bisa H di awal Tinggal nyambung doang Ya H di tengah Sama di akhir Berubah Untuk H ya Elam Di tengah Sama aja kalau lama ya Cuman Cuman bisa digabung Apa enggak Kalau dia gak bisa digabung Berarti ini bukan elam Tapi alif Ini karena bisa digabung Pasti ini elam Mim di tengah Di akhir Kembali ke bentuk semula Tapi dibalikin Tapi mirip Gak terlalu jauh Kalau Mim Yang di tengah aja Yang agak jauh Mim Ya H Elam Mim Coba ya Perbedaan penulisan Antara alif dan kap Kalau alif Kalau sudah alif Gak bisa gabung Kalau disini elam Bisa gabung Ini elam Elam bisa gabung Dengan kap Penulisan alif Gak bisa gabung Tanah huruf egois Elam Kap Nah sekarang posisi kapnya Di awal Kap Bisa gabung dengan alif Ini kap yang mengandung alif Ya Kap yang mengandung alif Kenapa Pak Ari Ini gak bisa gabung kesini Karena sesudah alif Gak bisa gabung Sesudah huruf-huruf egois Nanti pelajari ya Huruf-huruf egois itu Sesudah huruf-huruf egois Tidak bisa gabung dengan huruf berikutnya Ini alif Ini elam Nih Bedakan dengan ini Elam Tuh Ini kap Gabung bisa Tuh Tangkainya ini Bagus ya Kalau tulisan tangan Cukup Cukup tangkai biasa Cukup kesini Kayak elam Nulis elam Tapi ada tangkai ke atas Ini elam Ini kap Tuh Ini alif Kembali ke awal Alif gini ya Kalau ada Ada ke bawahnya Pasti bukan alif Tapi elam Nah ini Huruf yang tidak berubah Ini mah tetap seperti ini bentuknya Cuman nanti bisa Bisa nyambung Bisa enggak Nah ini yang dikatakan termasuk huruf egois Huruf sesudah ini Huruf ini Kalau digabung dengan huruf sesudahnya Gak bisa gabung Tapi kalau huruf-huruf lain Ketemu huruf ini bisa gabung Ini huruf-huruf yang tidak berubah Termasuk huruf-huruf egois Alif Ini tadi yang orang Aceh Susah Pak Rik Ngebedainnya Terus aja tulis ya Di mana yang sering kita lewatin Tulis ini dal Ini zal Ini roh Ini zai Terus sehari terus aja Ini waw Ini hamzah Ini zal Ini roh Ini zai Ini waw Ini hamzah Nah ini yang dikatakan huruf egois Huruf yang tidak bisa digabung Dengan yang lain Ada tambahan Ta'mar butoh Ta'mar butoh gak bisa digabung Dengan yang lain Alif Dal Zal Ro Zai Waw Ta Dan hamzah Huruf egois Ini apa Alif Ini apa Dal Ini zal Ini zal Ini zal Ini zal Ingat-ingat ya Ada titik zal Gak ada titik dal Keras Ada titik Gak ada titik ini roh Ada titik ini zai Ini waw Ini ta' Marbutoh Ta' Ini hamzah Huruf egois Ya Aduh itu dulu barangkali ya Udah malam Ini Begadang terus Ya Tidak apa-apa ya Doainlah yang penting sehat Saya bangga Bahagia Manakala ada telepon Dari beberapa pari Terima kasih Sudah memberikan ilmunya Sama-sama pak ya Ibu sama-sama Cuman itu tadi Saya hanya berharap dan berdoa Kita semuanya Diberikan kesehatan Diberikan keberkahan Diberikan rezeki yang melimpa Agar kita bisa berbagi dengan yang lain Mungkin ibu punya kelebihan Bapak punya kelebihan Hartanya Dari sejakat Impact dan Soda Aku bantu kami untuk Memujudkan pesantren rumah yatimnya ya Rumah tahfid Rumah untuk penghafal Quran Gak ada juga Tolong ya Itunya Apa Tolong Youtube nya Disebarkan Diklik like nya Diklik Terus Komentar Di share Kemudian Yaitunya Dituliskan ya Disebar ke yang lain Biar bermanfaat Ada saran Ada kritik Silahkan ke 0812 0812 828 7881 Ada yang ingin membantu Minta nomor rekening Nanti ya SMS aja Nanti saya berikan nomor rekeningnya Siapa tau Ibu dan Bapak mau Ikut serta Dalam Pembangunan Laboraturnya Al-Quran Dan rumah yatimnya Insya Allah Atau mungkin ada Yang minta paketnya Paket belajar Pak Arie saya Kayaknya kalau gak download Dari Youtube Susah Susah Kuota Dan itu Banyak Dan saya gak tau Pelajaran Pak Arie itu Mana aja Nanti saya kumpulkan Nah itu ada paket Paket pelajaran saya Sama seperti di Youtube Dan lebih lengkap ya Saya disertai dengan Buku tajwid Dan ringkasannya Terima kasih untuk semuanya Bilahi tawbik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati